Pemirsa bulan Ramadan adalah bulan penuh berkah. Bertempat di Pantiasuhan Al-Awaliyah Mauscilacap adakan kegiatan Tadarus Al-Quran dan buka bersama dengan para donatur. Bertempat di Pantiasuhan Al-Awaliyah momen Ramadan ini gelar acara buka bersama dengan para donatur Tadarus Al-Quran, Tafid Al-Quran, dan kajian ilmu. Pantiasuhan Al-Awaliyah yang meralaman di jalan stasiun Maus RT-1R1 Desa Karangreja Mauscilacap dihuni oleh anak-anak yatim piatu, dua fa fakir miskin, dan anak broken home. Mereka diseklulakan dari SD hingga SLTA. Semua gratis hingga uang saku atau uang jajan diberi oleh pengasuh. Pantiasuhan Al-Awaliyah yang baru dirintis satu tahun ini memiliki fasilitas sarana dan prasarana yang belum memadai. Maka dari itu, para pengasuh masih membuka dan mengetuk para donatur dermawan untuk melihat atau berselturahmi di Pantiasuhan ini. Pantian dihuni sekitar 50 anak terdiri dari asrama putra dan asrama putri dari latar belakang keluarga yatim atau tidak mampu yang berbeda-beda. Seperti kesanak yatim yang bernama Renis yang ayahnya tiada sejak dia baru sejak lima tahun. Sedat dititipkan di Pantiasuhan Al-Awaliyah dan sekarang sangat bahagia karena mempunyai abid dan ummi yang seperti keluarga sendiri dan bisa mengenyang pendidikan sekolah yang lebih tinggi. Pengasuh Pantiasuhan tersebut Soleh Abdul Aziz yang utama bisa membuat anak-anak tersenyum, ceria tanpa merasa beban apapun dan anak-anak yatim yang tinggal di sini antara umur lima tahun dan sudah hingga lima belas tahun. Mereka dididik agar mempunyai kemandirian, percaya diri, berahlak mulia serta belajar ilmu agama Islam secara baik dan benar agar ke depan tercetak generasi-generasi mandiri yang mempunyai ilmu yang bermanfaat dunia akhirat dan mencetak generasi soleh-solehah. Tujuan dididikannya Pantiasuhan Al-Awaliyah adalah untuk membantu anak-anak yatim, anak-anak yatu, kemudian anak-anak fakir miskin, kemudian juga anak-anak putus sekolah dan anak-anak broken home dan lain-lainnya. Ada pun tujuan daripada dididikannya Pantiasuhan Al-Awaliyah adalah untuk mengawal anak-anak tersebut tadi di dalam menjalani kehidupannya sehari-hari. Kita berusaha agar anak-anak yang kita asuh bisa terpenuhi kebutuhannya. Kebutuhan makan, minumnya, kebutuhan pendidikannya yang meliputi pendidikan agama dan pendidikan umum. Dari Cilacap, Tim Liputan melaporkan. Pantiasuhan Al-Awaliyah sendiri sebagai anak yatim mengecekkan pengen seperti apa.